Hai Witizen, hari ini kita lagi ada di GI Expo Jakarta. Kira-kira lagi ada acara apa, tau gak? Tau gak? Enggak. Jadi hari ini tanggal 18 Februari sampai 20 Februari 2020 lagi ada acara Raker Kesnas 2020 yang diadakan sama Kementerian Kesehatan, Republik Indonesia tentunya ya. Dan hari ini di sini ya Bio Farma, Kimia Farma dan juga Indo Farma yang tergabung dalam Holding BUMN Farmasi juga turut serta dalam acara ini. Mau tau keseruannya seperti apa? Yuk kita ke dalam ya! Hai Witizen, sekarang saya udah sama kepala bagian promosi Bio Farma nih, ada Kak Indra. Nah Kak Indra aku mau tanya nih ya, kegiatan stand-nya Bio Farma atau kegiatan Bio Farma selama ngikut pameran ini apa aja sih? Oke, di stand Bio Farma ini kita akan nanti ada edukasi sharing session mengenai pentingnya imunisasi atau vaksinasi, terutama terkait dengan penyakit influenza dan hepatitis B. Kemudian kita juga ada games-games, ada diskusi, tanya-jawab, interaktif. Tujuannya tadi untuk mengenalkan bahwa pentingnya peranan pencegahan itu lebih baik daripada mengembati. Oke tetap ya, ketindakan preventif ya. Terima kasih Kak Indra setelah waktunya. Eh halo Bapak, dengan Bapak siapa? Pak Gunawan dari Indoparma. Pak Gunawan, Pak Gunawan, saya Nadia dari Bio Farma. Mungkin tanya-tanya nih, kalau di Indoparma sendiri kegiatannya apa nih selama mengikuti pameran ini? Kegiatannya kita promosi yang pertama ya, yang kedua kita biar sosialisasi juga supaya pengunjung tahu bahwa Indoparma sekarang lagi fokus untuk produk alkes dan natural extract. Karena kita sebagai BUMN yang ditunjukkan untuk alkes ya, untuk order kemarin. Oke, jadi fokusnya ke alkes dan natural extract ya. Oke, kalau gitu. Nah, satu lagi ada Kimia Farma nih, Biotizen. Kimia Farma ini selain memproduksi obat-obatan, dia juga ada produk kosmetiknya. Siapa sih yang gak kenal produk Marks ya, luar biasa banget. Sampai detik ini juga pasti masih ada yang pake, ya enggak. Jadi hari ini, hari ini seru banget acaranya ya. Jadi gak hanya mempromosikan produk-produk mereka, juga ada aktifasi atau kegiatan di boothnya masing-masing. Seru kan? Hai Biotizen, hari ini hari kedua di Rekernas 2020. Nah, kabarnya sih hari ini akan hadir Menkes dan juga Menko PMKRI. Nah, sambil kita nunggu beliau-beliau ini nih, mending kita main yuk ke boothnya holding formasi BUMN. Ah, ada ibunya nih di sini. Halo, Ibu Teki, apa kabar? Halo, Biotizen. Ini Ibu Teki, adalah Direktur Marketing dan Lead Banknya Bio Farma. Sekalian aja kita tanya-tanya lagi. Kalau boleh tahu nih, Bu, tujuan holding BUMN Farmasi ini apa nih, Bu, sebetulnya? Tentunya untuk holding BUMN Farmasi, kita harus menjawab apa yang menjadi tugas dan tantangan dari pemerintah pusat untuk mengamankan perkesediaan dari obat yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga harus mendapatkan tantangan untuk mengurangi harga dari obat-obatan dan alat kesehatan yang ada. Terutama obat dalam hal ini didefinisikan juga termasuk vaksin dan antisera. Jadi itu yang tugas utamanya kita di situ. Itu supaya kita bisa hadir ke Indonesia untuk menuju SDM Munggul di tahun 2045. Eh, Biotizen, mumpung lagi rame banget nih. Ini kesempatan baik nih kayaknya buat ngenalin Bio Farma dan holding BUMN Farmasi. Yuk, kita samperin. Nah, Biotizen, itulah tadi keseruan kita di acara Raker Kesnas 2020. Nantikan terus keseruan kita di channel Youtube Bio Farma ID. Dadah!